oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita coba review ini ya ONU atau ONT 1 S3 ya seperti ini bentuknya ini ya belakangnya seperti ini terus disini ada 4 portline 1 port telephone USB ya tapi 4 portline nya ini satunya yang 1 ini gigabit yang 3 nya ini 2, 3, 4 itu 100 mbps ya terus untuk harganya itu sekitar 125 sudah input adapter kalau belinya diaya sih gitu ya terus ini ada reset nya sama WPS nya nah ini kita coba konfigurasi terus melihat fitur-fiturnya apa aja nah si ONT ini atau ONU ini sudah expose ya expose itu sudah bisa cipun dan ipun gitu sesuai dengan OLT yang kita gunakan nah ini kita sudah masuk ini ya IP nya 1.1 kita coba masuk login nya yaitu password nya telekom admin password eh sebentar admin password nya admin telekom nah ini ya untuk status itu ada informasi device nya seri nya H1 ini terus device number nya ini hardware nya versi berapa pembuatannya tahun berapa terus ada OLT connect nya itu status nya konek apa tidak disini ada site network information nya seperti PPOE VLAN atau dan lain-lain ini PON informasi nya itu dari OLT ke ONU nya ini dapat redaman berapa gitu ya ada lain-lain ya ini ada VLAN nya juga VLAN nya itu ada VLAN itu wifi nya ya SSID nya bisa 4 WSSID lainnya juga bisa ada ini yang nah full duplex 100 ini ya eh 1000 sorry ini gigabit ya ini tak colok kan atau tak tancapkan ke port 1 ya jadi DHCP info ke client nya nah seperti ini USB connected nya enggak karena enggak ada itu status remote nya juga ada nah network itu setting nya seperti ini ya nah ada wifi dan lain-lain WLAN dan banyak ini seperti ini remote security juga ada firewall nah application management ini cuman gambaran menu nya aja dulu ya habis itu kita coba konfigurasi walaupun tidak connect OLT coba kita konfigurasi tinggal nanti kalau terhubung sama OLT langsung bisa gitu ya nah untuk merubah ini e-phone atau j-phone itu di aplikasi di e-phone mode nah ini kita sesuaikan dengan OLT kita ya j-phone atau e-phone kebanyakan kan e-phone nah kalau sudah di ini certain certain tambah tahu tidak tahu aku bahasa apa artinya mungkin safe gitu ya soalnya disini kan sukses mungkin safe gitu ya kalau sudah diubah safe habis itu kita masuk ke network nah ini kita delete sukses nah kita buat WAN WAN-nya ini disesuaikan juga ya pakai VLAN atau tidak disini kan ada VLAN-nya kebanyakan kalau saya sendiri sih menggunakan ini ya pertama itu untuk pelanggan pelanggan itu IPV4 karena banyak kan menggunakan IPV4 modenya itu PPOE terus koneksinya harus root karena untuk pelanggannya sendiri terus ini ya saya di PPOE mikrotik saya itu tidak menggunakan VLAN untuk PPOE-nya jadi langsung dari interface ke OLT gitu tanpa ada VLAN-nya terus ini kita isi coba tes passwordnya tes gitu ya habis itu kita centang ini biar pelanggan ini bisa menggunakan port 3 eh sorry port 2 lainnya ya port 2 3 dan 4 terus SSID 1 nah pelanggan biar bisa menggunakan ini pelanggan itu diberi akses untuk 3 port dan SSID 1 nah kita share ini sudah habis itu saya buat lagi disini langsung saya buat mode bridge mode bridge nah port 1 ini kan yang gigabit tadi gigabit ini biasanya tak buat nge-bridge lari ke htb-htb berikutnya gitu ya ini order aja nah bridge-nya ini ada hotspot-nya juga saya kasih di SSID 2 VLAN hotspot di mikrotik saya itu 100 ya nah biar kalau dia connect untuk pelanggan nanti connect-nya ke SSID 1 untuk yang pelanggannya tapi kalau mau pakai hotspot wifi area itu connect SSID 2 ini ya kita cintang untuk bridge dengan VLAN ini kalau nggak ada VLAN juga ada masalah disesuaikan aja disave nah ini sudah kayak gini aja ya habis itu kita konfigurasi wifi nya SSID 1 ini tadi ya SSID ini untuk pelanggan 1 password nya ini disiterserah kita save aja nggak masalah terus kita buat tadi yang SSID 2 D1 nya itu kan untuk hotspot area ini bisa dilihat VLAN bridge nya ini sama ini jangan lupa ya modenya harus order kalau ini kan internet nya juga dicintang otomatis itu tidak banyak banyak itu ya terus WLAN nya ini nah WLAN nya ini kan tadi dibuat 2 2 ini baru dibuat ini open aja SSID nya terus ini juga tanpa password nanti soalnya ini hotspot area gitu ya hotspot area gitu nanti kalau konek hotspot area nanti dia harus memasukkan voucher nya gitu kalau saya disini itu menggunakan topologi seperti itu dimana setiap pelanggan yang berlangganan pasti keluar 2 SSID satu adalah punya sendiri kedua adalah punya ini hotspot area seperti itu nah ini oh panjang oh tak boleh masuk ini tidak boleh ada spasinya nah ini dua nah nih jatuh nah seperti ini ya itu aja sih sebenarnya tidak ada lagi tinggal nanti mau ditambahkan apa-apa istrinya di land ini wilan ini nah tujuannya apa sih tadi password satu itu ya tadi kembali lagi kalau seandainya butuh mau diparalel lagi ke pelanggan lain menggunakan htb tanpa olt gitu lah karena olt e-phone terbatas satu ponnya itu kan 64 4 pelanggan sedangkan kalau pelanggannya banyak kan kalau semua lt kan terlalu banyak modal makanya dari modem nya ini kita bridge untuk lari ke pelanggan seperti itu gitu ya saya rasa cukup sih ini ya seperti ini aja konfigurasinya dan untuk sinyalnya saya coba sendiri lumayan bagus juga lumayan jauh hampir sama seperti router biasa ya kan ada beberapa review dari temen itu sinyalnya itu kalau untuk ONU itu lebih bagus router biasa seperti tenda seperti debeling itu katanya seperti itu karena memang ONU itu yang seperti ini kan sinyalnya cuma antenanya 2dB tapi ini saya coba sendiri sih sinyalnya bagus saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak ada kamera untuk ini seperti vlogging cuma bisa rekod dari komputer saja seperti itu daripada kemana-mana saya rasa cukup kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah tidak ada masalah tentang mikrotik atau apapun silahkan komen di bawah siapa tahu saya bisa bantu nanti saya buatkan video tutorialnya atas masalahnya atau bisa saya remote juga tidak apa-apa untuk kontaknya nanti bisa di komen saja nanti saya share link nomor saya sampai itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh